Berbagi itu indah, yuk belajar bersama-sama Jangan lupa dukung aku dengan like, komen, subscribe, dan share Thank you Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik Kali ini kita akan masak mie kangkung belacan Let's check it out Kita siapkan kangkung dan ingat untuk kangkung supaya yakin Kita belah saja batangnya seperti ini Karena kita tidak tahu terkadang ada pacat atau binatang lain yang suka ada di dalam batang sayur-sayuran Jadi terutama kalau yang ini aku belinya kangkung yang tidak berakar Kemudian direndam dengan air garam kurang lebih 5 menitan Kita tiriskan dan ganti air lagi Cuci lagi dan tiriskan lagi beberapa kali Sampai airnya tidak berpasir Jadi ini sudah selesai dan kita akan mulai Masak mie kangkung belacannya Yuk kita mulai saja Kita akan haluskan cabai merah keriting Karena di rumah ini banyak yang tidak doyan pedas Jadi cabainya dikit saja Kalau teman-teman mau buat boleh ditambahin Masukkan juga bawang putih dan bawang merah Kemudian belacan Jadi kita masukkan belacan pada bumbu halusnya Sedikit air untuk menjalankan blender Inilah bahan-bahan untuk memasak mie kangkung belacan Jadi aku gunakan ifumi Karena aku suka makan ifumi Kalau tidak bisa digantikan dengan Mie kuning atau mie teo Dan 1 buah tomat 1 oz toge Bumbu halusnya yang tadi Cabai merah Bawang putih, bawang merah dan belacan Baksu ikan Udang Dan telur Juga tentunya harus ada kangkung Namanya juga mie kangkung belacan Oke inilah bahan-bahannya Dan oh iya Satu lagi Ini belacan yang tadi aku masukkan ke bumbu halus Kalau mau ditambahin Boleh Ini kangkung Ini belacannya Makasih ya Kak Ivo Untuk belacannya Yuk kita mulai saja Kita masukkan bumbu halusnya Bumbu halusnya Bumbu halusnya Bumbu halusnya Bumbu halusnya охранa Dan Dan Sekarang Ikan Ikan Lepas E Ikan 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 bakso ikannya dan udangnya dan masukkan telurnya karena ini tiga kepingnya telurnya perlu juga berikan tiga bukit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masukkan kecap manisnya hanya sekedar untuk memberikan warna karena ini menggunakan belacan karena belacan kan identik dengan rasa asin ya jadi untuk garangnya jangan langsung banyak dulu kita cobain dulu mau tambahkan minum penyedap silakan tapi kalau tidak gunakan selamat menikmati untuk memasukkan kangkungnya bisa dengan cara yang tadi yang kita masukkan dulu kangkungnya baru masukkan mie atau bisa juga kita masukkan kangkungnya setelah mie nya jadi seperti ini untuk banyaknya kangkung itu terserah makin enak makin banyak makin enaknya yang doyan pedas cabai merah keritingnya boleh ditambahkan saat membuat bumbu halusnya atau boleh ditambahkan dengan cabai rawit juga untuk warna yang lebih cakep bisa ditambahkan lagi kecap manisnya semua terserah tergantung dengan selera saja oke inilah mie kangkung belacan kita hari ini sudah selesai cara inilah mie kangkung belacan kita yang sudah siap disantak inilah mie kangkung belacannya jadi mie nya bisa gunakan ifumi mie kuning biasa bihun mie tiaw jadi itu terserah saja isinya ini ada kangkung bakso ikan udang toge dan bisa ditambahkan daging ayam sosis cumi gitu juga boleh ya oke aku makan dulu ya hmmm rasanya mantul jangan lupa di like comment subscribe dan dibantu share ya teman-teman thank you for watching semoga video ini boleh bermanfaat see you bye 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 bye